Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Salam Pramuka Salam Pramuka Pramuka siap Perkenalkan nama kakak Etin Kertikawati Alamat ikan kakak Di PT N Bukit Tarimbang Asri Di blog paduan umur 9B Baiklah pada kesempatan kali ini Dalam kegiatan pramuka blog kali ini Kakak akan menyampaikan Materi tentang kode kehormatan pramuka Kalian pasti sudah tahu kan Kepanjangan dari pramuka Pramuka adalah Kepanjangan dari peraja muda karana Kakak yakin Pasti sebuah Sudah mengetahuinya Baik sebelum Kakak menyampaikan Mengenai kode kehormatan pramuka Kakak akan Sampaikan dulu apa itu kode kehormatan Kode kehormatan adalah Suatu norma Atau ukuran kesadaran Mengenai budi pekerti atau akhlak Yang tersimpan dalam hati seseorang Karena memiliki harga diri Contohnya Akhlak atau sikap yang muncul dari seorang dokter Itu pasti akan berbeda dengan akhlak atau sikap yang muncul dari seorang yang bukan dokter Karena yang namanya dunia dokter itu terbiasa dengan selalu menjaga kebersihan untuk menghindari terkenanya penyakit Betul tidak Sedangkan di luar dari itu Itu biasanya cenderung untuk kurang menyadari untuk menjaga kebersihan Contoh seorang dokter pasti akan selalu ingat dengan rajin cuci tangan Nah sekarang di masa pandemi COVID-19 ini Kita pun yang bukan dari kesehatan atau dokter atau perawat Kita masyarakat biasa pun harus sudah membudayakan Dan selalu cuci tangan Selalu sering cuci tangan Untuk mencegah terkena pandemi COVID-19 Oke, baiklah selanjutnya Kode kehormatan pramuka Yang dimaksud dengan kode kehormatan pramuka adalah Suatu norma dalam kehidupan di lingkungan gerakan pramuka Yang merupakan ukuran atau standar tingkah laku seorang anggota pramuka di masyarakat Jadi seorang anggota pramuka itu Memiliki standar tingkah laku Yang memang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-harinya Karena apa? Karena dalam kode kehormatan pramuka Itu berisi janji dan ketentuan moral pramuka Yang harus dilaksanakan oleh seorang anggota pramuka Janji dan ketentuan moral pramuka ini disesuaikan dengan golongan usia Sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani peserta biliknya Dalam pramuka itu ada pramuka siaga untuk usia sekolah dasar Kemudian ada pramuka penggalang untuk usia sekolah menengah pertama Dan ada pramuka penegat untuk golongan sekolah menengah atas Atau SMA Seperti yang kalian akan masukin sekarang Oke selanjutnya Kode kehormatan pramuka terdiri atas satya pramuka dan dharma pramuka Satya pramuka merupakan janji pramuka Sedangkan dharma pramuka merupakan ketentuan moral pramuka Jadi seorang anggota pramuka itu memiliki janji pramuka dan memiliki dharma pramuka yang harus dijalankan Oke selanjutnya Yang dimaksud dengan satya pramuka adalah Satu, janji yang diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota gerakan pramuka Dua, tindakan pribadi untuk meningkatkan diri secara sukarela menerapkan dan mengamalkan janji Yang ketiga, merupakan titik tolak memasuki proses pendidikan Guna mengembangkan visi, misi, intelektualitas, emosi, sosial, dan spiritual Baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat Oke selanjutnya Yang dimaksud dengan dharma pramuka adalah Satu, alat pendidikan mandiri yang progresif untuk membina dan mengembangkan ahlak mulia Yang kedua, yaitu upaya untuk menemukan, menghayati, mematuhi sistem nilai yang ada dalam masyarakat Yang ketiga, merupakan gerak pramuka Yang keempat, merupakan kode etik organisasi dan satuan pramuka Oke selanjutnya Kode kehormatan pramuka siaga Atau disebut dengan duisatya Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, negara kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan keluarga Jadi seorang anggota pramuka, untuk pramuka siaga dalam duisatya itu Satu, harus menjalankan kewajiban terhadap Tuhan Yaitu dengan cara beribadah Sesuai dengan dasar negara kita Yang silap pertama, satu ketuhanan yang maha esa Bahwa setiap keluarga negara itu wajib berketuhanan yang maha esa Wajib memiliki agama Dalam agama itu diperintahkan untuk menjalankan kewajiban Yaitu beribadah Untuk kita umat Islam, kita wajib menjalankan sholat lima waktu Kemudian taat aturan negara Dan yang berikutnya adalah Mentaati aturan yang ada di dalam keluarga Contohnya seperti apa? Kita sebelum sekolah nih Biasakan untuk berpamitan terhadap orang tua Kemudian kita biasanya sebelum berangkat ke sekolah Berpamitan terhadap orang tua dengan cara memberi salam Atau mengucapkan salam Kemudian mentaati atau mematuhi berita orang tua Kemudian yang kedua Setiap hari untuk berbuat kebaikan Kita itu diciptakan di dunia Itu kan untuk memberikan kebaikan Karena di dalam agama kita pun Bahwa sebaik-baiknya manusia adalah Yang banyak memberikan manfaat atau kebaikan Oke selanjutnya Kode kehormatan pramuka siaga Atau disebut dengan duidharma Dui dharma ini berbunyi Satu Siaga patuh pada ayah dan ibunya Contohnya kita tidak boleh melawan perintah orang tua Kita harus mentaati dan menuruti Apa yang diperintahkan orang tua Karena semua orang tua pasti memerintahkan Atau memberikan yang terbaik untuk anaknya Tidak ada orang tua yang ingin menjerumuskan anaknya Yang kedua adalah siaga berani dan tidak putus asa Jadi seorang anggota pramuka itu harus memiliki sikap berani Dan tidak boleh berputus asa Oke selanjutnya Kode kehormatan pramuka penggalang Atau disebut dengan trisatya Terisatya disini berbunyi Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh Satu Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Negara kesatuan Republik Indonesia Dan mengamalkan panca silam Yang kedua Menolong sesama hidup Dan mempersiapkan diri membangun masyarakat Yang ketiga menepati dasa dharma Jadi trisatya ini Yang pertama menjalankan kewajiban Terhadap Tuhan Tadi sudah dijelaskan dalam trisatya ya Bahwa kita punya kewajiban untuk menyembah Tuhan Dan Dalam trisatya ini Dan mengamalkan panca silam Pancasila itu ada Lima silat Satu Silat ketuhanan yang maesah Ketuhanan berarti kita harus Berketuhanan Yaitu memiliki agama Dua Kemanusiaan yang adil dan beradab Berarti kita harus menamalkan silat Kemanusiaan yang adil dan beradab Tiga Persatuan Indonesia Empat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Lima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Kelima silat itu harus kita amalkan Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat Jadi Yang harus dimunculkan dalam Trisatya ini adalah Sikap untuk peduli terhadap Sesama Misal Ketika di lingkungan kita terjadi bencana Kita tidak boleh berdiam diri begitu saja Ketika kita melihat tetangga kita kena musibah Sebaiknya hati kita tergerak untuk membantu Kemudian menempati dasa Baiklah Selanjutnya Kode kehormatan pramuka penggalam Atau Dasa Dharma Dasa Dharma itu berbunyi Pramuka itu satu Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa Jadi kita harus Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa itu adalah Menjalankan semua perintah Tuhan Dan menjauhi semua larangan Yang dilarang oleh Tuhan Dua cinta alam dan kasih sayang sesama manusia Jadi kita selain cinta terhadap sesama manusia Kita pun harus cinta terhadap alam Supaya apa? Kita tinggal di alam ini Otomatis ya kita harus mencintai alam ini Dengan cara menjaga dan melestarikan Alam Indonesia kita ini Yang ketiga Patriot yang sopan dan kesatria Jadi kita harus memiliki sikap Atau tingkah laku seorang Patriot yang kesatria dan sopan Yang keempat patuh dan suka bermusyawarah Kita harus patuh dan suka memusyawarahkan setia Menyelesaikan suatu masalah Lima rela menolong dan tambah Enam rajin terampil dan gembira Tujuh hemat cermat dan bersahaja Delapan disiplin berani dan setia Sembilan bertanggung jawab dan dapat dipercaya Sepuluh suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan Oke selanjutnya Kode kehormatan anggota pramuka penegak, pandega, dan anggota dewasa Bunyi dari Tri Satya Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh Satu, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Negara kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Rancasila Jadi sama ya dengan tadi Kita wajib menjalankan kewajiban terhadap Tuhan Negara kemudian mengamalkan Rancasila Berikutnya adalah menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat Tiga, menepati dasa Dharma Oke selanjutnya Kode kehormatan anggota pramuka penegak, pandega, dan anggota dewasa Dasa Dharma untuk anggota pramuka penegak, pandega, dan anggota dewasa Sama dengan dasa Dharma untuk pramuka penggalan Oke selanjutnya Penerapan kode kehormatan Bahwa dalam pelaksanaan kode kehormatan Tidak dapat dibangun atas dasar lain Kecuali atas dasar kesukarelaan Kesukarelaan itu muncul dari dalam hati Kemudian Yang kedua Dengan dasar kesukarelaan Menimbulkan rasa tanggung jawab langsung terhadap ketinggian budi pekerti Jadi apabila kita melaksanakan kesukarelaan itu Maka akan menimbulkan rasa tanggung jawab langsung terhadap ketinggian budi pekerti Oke selanjutnya Kode kehormatan adalah Norma kehidupan pramuka Dan memancarkan kesadaran pembangunan watak melalui kegiatan kepramukaan Kode kehormatan itu identik dengan harga diri Jadi kode kehormatan itu adalah Janji dan Dharma yang menciptakan harga diri Jadi apabila terjadi pelanggaran atas kode kehormatan Dapat dibentuk dewan kehormatan untuk memperbaiki diri bagi para anggotanya Oke sekian dariku Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih